Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di harian ofisial Kalian kawan semuanya gimana kabarnya hari ini Semoga kalian kawan semuanya sehat selalu di perantauan Semoga kalian kawan semuanya terhindar dari marah bahaya Dan semoga kalian kawan semuanya yang nonton video ini Dipermudah segala urusan Kan kawan jaga diri di luar negeri Di Hongkong ataupun dimanapun anda berada Semoga kalian kawan semuanya Sekali lagi terhindar dari marah bahaya Ngomongin tentang masalah bahaya nih Ketika kawan-kawan bekerja di tempat majikan Bahkan ketika kawan-kawan tinggal di tempat majikan Tidak dalam keadaan jalan-jalan atau liburan Bisa saja kecelakaan itu terjadi Sama seperti berita yang bakal kita bahas kali ini Mengenai kebakaran atau kecelakaan yang terjadi di sebuah wilayah atau tempat di negara Hongkong Yaitu tepatnya adalah di Jordan Dan ini memang banyak sekali penginapan Jadi kalau sudah menyakut tentang penginapan Berarti di situ tidak hanya ditinggali oleh orang lokal Pelancong pun juga ada Jadi silakan disimakan kawan Dan ini sedikit meluruskan Sekaligus dengan adanya berita ini Bakal membuatkan kawan Berpikir bahwa ada nih PRT Indonesia Yang loyalitas sekali Terhadap majikannya Silakan disimak hanya di channel ini Oke Tanggal 10 April 2024 Sekitaran jam 7 lebih 5.30 Ini telah terjadi kebakaran di daerah Jordan kan kawan Ini pagi ya Di unit 13 sampai dengan 15 Dari unit 13 sampai dengan 15 Ini dihuni sekitaran 25 orang kawan-kawan Dan diantara 25 orang penghuninya Waktu terjadinya kebakaran Mereka cepat-cepat melarikan diri Ini sekitaran 50 orang Jadi sudah tahu ada kebakaran sedikit nih Mereka langsung melarikan diri Dan totalnya ada 50 orang Baratus orang itu bagaimana kondisinya Oke Pertama adalah Adanya 23 orang ini terluka 8 orang ini kritis kan kawan Termasuk ada baby Kemudian 3 orang ini dalam koondisi yang sangat serius Artinya tidak hanya kritis biasa saja Tapi sangat-sangat serius Artinya ini kena luka bakar Kemudian Ada sebanyak 5 orang yang ninggal dunia Pertama adalah Tiga pria lokal Mbah-mbah Umur 67 tahun Dan 70 tahun Kemudian yang Pria lokal satunya lagi Adalah umur 23 tahun Kan kawan Dan kemudian Wong Cino Liburan kesana Ini umurnya 30 tahun Dan yang terakhir adalah Warga negara Indonesia Yang umurnya 24 tahun 24 tahun Ini adalah Bukan PRT Jadi dia ini memang memiliki visa kerja Tetapi bukan sebagai PRT Tidak dijelaskan secara detail Dia ini kerja di Hongkong sebagai apa Intinya dia ini memang memiliki visa kerja Ini terbukti Foto ini adalah Dua temannya Ketika terjadinya Kebakaran di daerah Jurdan sana Dua temannya dia ini Menaiki mobil Untuk Mengidentifikasi Benar gak sih Yang kebakaran yang ninggal itu Adalah teman aku Dan ternyata memang temannya dia Jadi waktu terjadinya Kebakaran tersebut Warga negara Indonesia ini memang Melarikan diri Tetapi sebelum dia sampai Turun ke bawah Dia ini terjebak Di dalam tangga Jadi dia turun tangga nih Terjebak di tangga Ketika mau turun Tapi lantai pertama kan kawan Alhasil dia ninggal dunia Kemudian Satu lagi pria Yang umur 23 tahun Ini ngelompat kan kawan Dari lantai 16 Dia ngelompat Kemudian dia ini jatuhnya Di lantai 1 balkon itu Dan ada juga Orang lokal yang Melarikan diri Tapi masih terjebak Di antara Lantai 7 Sampai Lantai 8 Jadi ketika dibawa ke rumah sakit Dan kemudian kabar terakhir Mereka ninggal dunia Dan totalnya adalah 5 orang Termasuk juga Warga negara Indonesia Tapi bukan PRT Setelah 2 orang Temennya datang tadi Dengan menaiki mobil Fotonya ini Kemudian KJRI juga Datang ke Tempat tersebut Lagi-lagi Untuk mengurus Segala surat Kematian Yang pastinya Nanti bakal dipaketkan Ke tanah air Kalau sudah Data-datanya itu Lengkapkan kawan Terima kasih telah menonton Oke kan kawan Sudah nonton video depan tadi Saya bakal ceritakan sedikit ya Jadi video yang depan tadi Adalah Mbak Indonesia Dia bekerja sebagai PRT disitu Kemudian pagi-pagi Dia ini disuruh Untuk membeli Sarapan pagi Entah itu roti Atau mungkin Yang sejenis lainnya Intinya adalah Dia disuruh oleh majikannya Untuk membeli Sarapan pagi Sekitaran jam Tujuan kan kawan Ketika Mbaknya ini Kembali ke tempat Majikan Di flat itu Sudah terjadi Kebakaran Alhasil Si Mbak ini Menggerang-gerang Nangis-nangis Karena dia itu Khawatir Khawatir Telah meninggalkan Majikannya Itu di atas Dan dia khawatir Kondisi Atau tentang Kondisi majikannya Jadi dia ini Ditenangkan Oleh warga rokal Enggak usah Tenang-tenang Tenang-tenang Tenangkan dirimu Tenangkan dirimu Dan dia itu Oh majikanku Masih di atas Majikanku Bagaimana kondisinya Seperti itu Ya kan kawan Dan menurut aku Ini adalah Salah satu Bentuk Loyalitas Yang dilakukan Oleh PRT-nya Yang telah Mengkhawatirkan Majikan Oke kawan-kawan Itu sedikit Informasi saja Buatkan kawan-kawan Semuanya Karena Kebakaran ini Tidak hanya Terjadi di Satu tempat saja Tapi di Tiga tempat Kawan-kawan Pertama adalah Kewaicung Jurdan Kemudian adalah Hung Si Dan Di beberapa daerah Memang Tidak separah Dijurdan kan kawan Untuk Akibat Kenapa Kok bisa terjadi Kebakaran Lagi-lagi Berita yang saya baca Terakhirnya itu Belum ada Informasi lengkap Dari kepolisian Kenapa Kok Bisa terjadi Kebakaran Atau penyebabnya Apa Dan Dari Dari 5 3 Dari jam 7 Lebih dari 53 menit Pagi Ini bisa Dipadamkan Sekitaran Jam 8 Lebih 54 Dan Semuanya Selesai Sekitaran Jam 10 30 Nah Kawan-kawan Semuanya Saya Bisa Saya hanya Bisa Mendoakan Untuk Kawan-kawan Semuanya Semoga Selalu Diperantauan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye